Mulai tahun 2024 ini, pemerintah akan memperlakukan aturan baru bagi pekawai negeri sipil atau PNS. Aturan baru tersebut terkait kenaikan jabatan para aparatur sipil negara. Pemerintah mengumumkan PNS dapat naik pangkat hingga 6 kali dalam setahun. Berbeda dengan aturan terdahulu yang menyatakan PNS dapat naik pangkat 2 kali dalam setahun, maka mulai tahun ini PNS dapat naik pangkat 6 kali dalam setahun. Hal ini disampaikan langsung oleh Abdullah Aswar Anas, Menteri Pendaya Kunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, PAN-RB. Pada Kamis 15 Februari 2024, Anas mengungkap aturan ini sejalan dengan salah satu program prioritas Kementerian PAN-RB. Aturan tersebut tertuang dalam Peraturan Badan Kepegawaian Negara BKN no. 4 tahun 2023 Tentang periodisasi kenaikan pangkat PNS Selanjutnya, aturan itu dipertegas dalam Surat Edaran Kepala BKN no. 16 tahun 2023 Tentang penjelasan atas periodisasi kenaikan pangkat PNS Yang diterbitkan pada Oktober tahun lalu Sebelumnya, periode kenaikan PNS hanya dapat dilakukan setiap tanggal 1 April dan 1 Oktober. Namun, kini dapat diusulkan pada tanggal 1 setiap bulan Februari, April, Juni, Agustus, Oktober, dan Desember. Anas menambahkan, pemberlakuan periodisasi kenaikan pangkat sebanyak 6 kali ini Tidak berlaku bagi jenis kenaikan pangkat anumerta dan kenaikan pangkat pengabdian. Selain itu, periodisasi kenaikan pangkat sebanyak 6 kali merujuk pada periode usulan. Bukan berarti seorang PNS bisa naik pangkat 6 kali dalam setahun. Sebagai informasi, data dari Kementerian Pan-RB menyebut Jumlah ASN di Indonesia mencapai lebih dari 4,3 juta orang Dari jumlah tersebut, lebih dari 3,9 juta orang berstatus sebagai pegawai negeri sipil PNS Dan 359.163 orang lainnya berstatus sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK Berikut terincian jumlah ASN di Indonesia saat ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya